Sama dengan orang yang sehariannya misalnya senangnya baca-baca berita-berita terus. Terus ini kita berbicara yang mubah-mubah saja. Perkara yang sifatnya boleh saja. Berita-berita terus. Pasti itu berpengaruh di hatinya. Jelas ya? Berpengaruh di hatinya. Dan kadang itu berpengaruh di dalam sikap-sikap kalau dia tidak punya kekuatan ilmu. Nah itu kata sebagian as-salaf ketika di masa fitnah, katanya saya tujuh tahun. Tidak pernah saya tanya berita dan tidak mau menerima berita selama tujuh tahun. Dia selamat di masa itu. Jadi fitnah Hajjad bin Yusuf. Fitnah Ibn al-Ash'ad. Selamat. Imam ini. Nama beli Mutarif bin Abdillah Ibn al-Syikhir. Yang mengukir dalam sejarah. Katanya di masa fitnah Ibn al-Ash'ad. Tidak ada yang selamat kecuali dua orang. Al-Hasan al-Basri dan Mutarif bin Abdillah ini. Jadi kalau orang kerjanya dapat berita-berita terus, itu mengwarnai hatinya. Bisa bercokol dalam hatinya. Nah itu, seorang yang bagus membenahi dirinya, dia harus jaga hatinya ini. Apa namanya? Wia. Kantong tempat penyimpanan. Jadi kalau masuk ke dalamnya, dia simpan sesuatu, khawatir sesuatu ini tidak mau keluar nanti. Atau sesuatu ini mengotori hatinya, sulit dia bersihkan di dalamnya. Maka jangan memasukkan suatu sembarangan ke dalam hati. Ya. Jadi kita berbicara perkara yang mubah saya, baca-baca berita. Apalagi kalau dia baca masalah fitnah, itu bukan mubah itu. Masuk ke makru atau haram. Apalagi kalau yang dia lihat adalah hal-hal yang diharamkan. Jelas ya? Hal-hal yang diharamkan. Maksudnya paling indah itu hati selalu dimakmurkan dengan hal yang bermanfaat. Paling tidak, dalam satu hari ada ayat Al-Quran yang dia baca. Dia baca terjemahannya, baca tafsirnya. Berbekas di hatinya. Baca. Setiap hari ada seperti itu. Ketika dia baca dikir paginya, dikir sorenya, dia hayati maknanya. Itu berpengaruh di hati. Berpengaruh di hati. Kalau cuma baca dikir pagi, sore, tapi tidak dia renungi maknanya. Tidak dia minta dengan sungguh-sungguh kandungannya kepada Allah. Ini mungkin yang menyebabkan kita merasa, kenapa dikir-dikir ini kurang bermanfaat bagi saya. Karena kondisi hati kita memang senang penuh. Penuhnya bukan dengan apa? Kebaikan. Jadi kebaikan ketika masuk, hatinya lagi penuh dengan hal yang siasih atau tidak berguna. Akhirnya kebaikan ini sulit untuk tinggal di situ. Sebaliknya kalau hati itu penuh dengan kebaikan, masuk hal yang tidak bermanfaat, yang tidak bermanfaat ini sulit untuk tinggal di situ. Sulit untuk apa? Tinggal di situ. Karena itu sebagian ulamah salaf, yaitu rahimahumullah, ada yang orang berbuat salah kepada dirinya. Salah-salah yang besar. Sebagian manusia kan ada orang yang berbuat salah, dia catat selama dia hidup. Dia hilang. Ini sebagian orang yang berbuat salah, dia sudah lupa. Minta maaf, kamu salah apa sama saya? Dia sudah lupa. Karena tidak ada tempat di hatinya untuk memikirkan hal yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Karena itulah memperhatikan dari kondisi hati itu penting. Dan ini salah satu ide yang kita petik di pelajaran tafsir ini. Ya, Wallahu ta'ala laki. Baik. Terima kasih.